CEO PSSI Semarang, Yoyok Sukawi, memastikan okeh maju lagi sebagai anggota Komite Eksekutif atau SKO PSSI pada Kongres Luar Biasa. Ia lebih memilih untuk fokus membangun Malaysia Zener. KLB PSSI untuk memilih pengurus baru bakal dilaksanakan pada 16 Februari tahun depan. Saat ini, Yoyok berstatus sebagai anggota SKO PSSI setelah terpilih pada periode 2019-2023. Pada Kongres Pemilihan Februari nanti, saya menyatakan bahwa saya tidak akan menyalonkan diri dan yang kedua saya tidak mau dicalonkan karena dua kali sebelumnya itu saya dicalonkan terus bukan saya mencalonkan diri tapi saya dicalonkan, kata Yoyok di Jakarta. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman voter klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang sudah mengerikan surat dukungan ke saya untuk mencalonkan kembali tapi saya mohon maaf. Saya ingin fokus pulang ke Semarang. Saya mau fokus membesarkan klub PSSI, Yoyok Sukawi menambahkan. Pendatikan demikian, Yoyok memastikan bakal bekerja maksimal di sisa masa jabatannya. Masih ada sejumlah tugas yang belum rampung dilaksanakan. Tapi saya masih ada tugas di PSSI yang harus diselesaikan sebaik-baiknya. Yang pertama itu menggelar kompetisi. Kedua, menggelar Kongres pada Januari, Kongres tahun depan dan juga KLB pada Februari, ucapnya. Selain itu, Yoyok bakal mengawal KLB, ASPROF DKI Jakarta sampai terpilihnya pengurus baru. Ia dipercaya menjadi PLT Ketua Umum ASPROF DKI Jakarta menggantikan Haruna Sumitro. Tugas saya yang tidak kalah berat di ASPROF DKI, saya akan selaku PLT ditugaskan untuk segera menggelar Kongres juga karena kemarin Kongresnya batal. Jadi ini mohon berarestu, ketika semua tugas itu selesai, saya akan fokus di Kota Semarang, pujarnya. Carlos Fortes memutuskan untuk meninggalkan PSSI Semarang menuju Eropa, tepatnya ke Portugal. Kabar itu diungkapkan langsung oleh Carlos Fortes. Dalam hal ini, para pendukung PSSI Semarang tak perlu khawatir. Pasalnya, Carlos Fortes pergi ke Portugal bukan untuk bergabung dengan klub baru. Pemain berposisi sebagai striker mengaku harus kembali ke Portugal guna mengurus dokumen pernikahan. Carlos Fortes menjelaskan bahwa hal tersebut sangat penting, sehingga dirinya wajib datang sendiri ke Portugal. Saya ingin menyampaikan, saya akan pergi ke Portugal, kata Fortes dilangsir dari Instagram resmi PSSI Semarang. Karena mengurus dokumen pernikahan, dokumen yang sangat penting, jadi saya tidak bisa ditunda ujarnya. Lebih lanjut, Carlos Fortes berharap para supporter PSSI Semarang mengerti dengan kepergiannya. Pemain kelahiran 1994 tersebut kemudian memastikan tetap berseragam dan berkomitmen dengan PSSI Semarang. Saya berharap kalian mengerti dan setiap waktu bertanya di mana Fortes, ucap Fortes. Karena saya di tim, saya fokus, saya memiliki komitmen. Karena saya mengurus beberapa dokumen yang harus saya mengurusnya, dan itu sangat penting ujarnya. Sementara itu, beberapa waktu lalu kalau Fortes juga sempat pulang ke Portugal. Mantan menyerang RMA FC itu pulang ke Portugal pada bulan September 2022 untuk menjalani perapetan karena cedera yang dideritanya.